Intro Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo berkesempatan hadir untuk membuka festival Generus LDI Lampung Timur. Kegiatan tersebut digelar pada minggu 31 Juli 2022. Dalam kesempatan tersebut, Dawam Raharjo mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, festival Generus LDI dapat menjadi wadah untuk membentuk kepribadian dan karakter yang luhur. Ia berharap Generasi Penerus LDI dapat menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Sementara itu, Ketua DPD LDI Lampung Timur, Harry Susanto mengatakan, kegiatan ini digelar sebagai evaluasi terhadap pencapaian pembinaan Generasi Penerus LDI. Dengan harapan, dapat memwujudkan generasi penerus yang alim fakih, berakhalkul karimah, dan mandiri. Kegiatan ini ditutup dengan agenda penandatanganan deklarasi Pondoposantren dan Sekolah Bebas Kekerasan berbasis Konvensi Hak Anak atau KHA, menuju Pondoposantren dan Sekolah Ramah Anak di lingkungan PAUD, SD, SMP, dan SMK Budiluhur, Pasir Sakti, yang berada di bawah naungan Yayasan Baitul Mutakin, Horin Mulyasari, Lampung Timur. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumallahu Khairah telah menonton.